Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk kita eksplor apa saja yang ada di masjid ini dan bagaimana orang-orang menikmati saat lebaran tiba Inilah masjid yang kami harus tempuh sekitar 65 km dari rumah Jadi ini harus saya tempuh 65 km dari rumah Dan jauh banget nih, orang-orang udah pada pulang ada yang datang, ada yang pulangan yang pergi Pertama-tama ayo kita lihat apa saja yang ada di dalam masjid The United Center of America Nah masjid ini sebenarnya sangat mewah, satu-satunya masjid di Amerika yang memiliki dua mineral Dan masjid ini dibangun menggunakan dana sebesar 110 juta dolar Amerika Sekali ornamen-ornamen mewah di dalam masjid dan juga mimbar Masjid ini dibangun di atas tanah sebesar 16 hektar Dan ini berposisi di Lanham, Maryland Di United Center Amerika ini nama lainnya adalah The Turkish American Culture Center Sebab memang dibangun oleh pemerintah Turki Dan kerjasama dengan mahasiswa mereka ingin menyediakan semacam tempat beribadah buat muslim Turki dan juga muslim dari seluruh dunia yang tinggal di Amerika Nah jika bukan karena pandemi masjid ini sangat ramai saat lembaran tiba Meskipun begitu hari ini ada dua kali sholat Yang pertama jam 7 pagi dan yang kedua adalah jam 9 pagi Dan setelah itu ada lunch bersama Dan itu dimulai dari pukul 10 sampai jam 1 siang Makanya orang datang dan pergi Kita eksplor lagi apa yang ada di luar masjid ini Sebab masjid ini ada sekitar 16 hektar loh guys Seperti yang saya bilang tadi Nah hari ini anak-anak berkumpul ramai banget Dan mereka senang banget Dan wajah-wajah muslimnya itu berasal dari beragam negara muslim Dan ini sangat menyenangkan kita bisa foto-foto Karena memang bangunannya gede banget Nah masjid Tiana Center of America ini terdiri dari beberapa bangunan Seid Mubarak Aswan Mubarak Aswan You like that? You say selamat hari raya Selamat hari raya Hari raya Hari raya Mohon maaf lahir dan batin Mohon maaf Mohon maaf Lahir dan batin Lahir dan batin Nah gedung yang pertama adalah gedung cultural center Nah gedung ini jangan salah Gedung ini dilengkapi dengan conference room Ada auditorium loh di dalam Dan ada display area untuk anak-anak belajar dan bermain Karena memang bangunan ini Masjid ini disiapkan untuk tidak hanya beribadah Untuk sholat atau untuk disewa untuk pernikahan Tapi juga sebagai sarana untuk anak-anak di Amerika Ususnya anak-anak muslim untuk belajar lebih dalam tentang agama Islam Say hi Hasban Say hi Hasban Say hi teman-teman masjid ini dibangun pada tahun 1993 dimana tujuan dibangunnya masjid ini sangatlah mulia karena pada saat tahun sebelum tahun 1993 Masjid di area ini khususnya di Maryland Washington DC dan Virginia sangatlah kecil jadi dibangun masjid ini dengan berbagai beragam aktivitas untuk merealisasikan kegiatan keagamaan seperti budaya sosial pendidikan bahkan fitness loh teman-teman antara para penganut muslim di wilayah ini dan juga tempat ini bisa menjadi sarana wisata loh nah selanjutnya adalah fellowship hall bangunan ini tempat berada di berhadapan langsung dengan masjidnya nah bangunan ini adalah bagian dari masjid untuk digunakan sebagai cafeteria jadi teman-teman yang mau makan yang mau lunch dinner atau sekedar hangout tersedia beragam makanan di dalam jadi semacam restoran gitu loh guys jadi kalau misalkan hari-hari biasa sebelum pandemi disini itu penuh apalagi kalau misalkan hari raya lebaran Idul Fitri dan Idul Adha atau hari-hari perayaan lainnya nah teman-teman Dianet Center of America atau Masjid Turki ini dibangun sesuai dengan Ottoman arsitek loh makanya modelnya mirip dengan Masjid Istanbul di Turki masjid ini memiliki dua minerat dan mineratnya kita bisa masuk ke atas dan naik deh ke atas masuk ke dalam masjid namanya kita bisa langsung ke atas nah saya khususnya saya menikah di masjid ini jadi masjid ini bisa disewa untuk menikah loh guys dan sangat cantik di dalam dan Anda bisa menyewanya enggak cukup mahal loh dibanding masjid-masjid yang lain sebab disini susnya di Maryland ada masjid orang Indonesia namanya Imam Center Oh iya teman-teman seingat aku lebaran tiga tahun lalu pada tahun 2018 saya dan suami sempat kesini Masya Allah ramai penuh jadi semua halaman masjid di semua sudut baik depan belakang samping itu penuh tumpah ruah saat lebaran tiba khususnya khususnya pada saat lebaran Idul Fitri seperti hari ini dan saya sempat ketemu teman Indonesia dan kami hahaha oh my God akhirnya ketemu orang Indonesia di masjid di Amerika seru banget kan nah sambil berlebaran hari ini kami melihat-lihat apa yang belum kami lihat khususnya di bagian belakang nah di bagian belakang itu ada tempat wudhu yang sangat cantik dikelilingi oleh bunga-bunga mereka membangun residential houses atau seperti guest house kali ya jadi bagi orang-orang Turki mungkin saja diplomat-diplomat Turki daripada menyewa hotel mendingan mereka datang kesini sekalian duitnya buat donasi ke masjid demi pemaintenance dan juga biaya-biaya lain sebab jangan salah masjid di Amerika sebesar ini entah deh berapa begitu berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatannya nah coba lihat tuh ada bendera Turki berkibar nah di samping dari bendera Turki itu ada guest house oh iya ini bangunan guest house ini adalah untuk tamu nah yang di belakang mesjid adalah pet house atau tempat mandi jadi mesjid ini dilengkapi juga dengan pet house selanjutnya yuk kita jalan-jalan ke basementnya ada apa aja di sama di sana ada gift shop nah di gift shop ini mereka menjual beragam kaligrafi jilpap dan juga beragam hiasan untuk rumah termasuk apa aja dan kami sempat membeli tempat dudukan Alquran buat anakku Zoya kalau dia sudah mulai membaca Alquran insya Allah ketika di umur satu tahun saya akan mencoba mengajak mulai mengajarinya membaca Alquran nah tahu enggak teman-teman di basement ini ada garage atau tempat parkir mobil yang bisa membuat seribu mobil entahlah seribu entah lima ribu entah sepuluh ribu karena sepanjang 16,5 hektare tersebut ekor 16,5 ekor tadi itu dibawanya dibangun garasi lantai dasar atau garasi bawah tanah yang mana ini sangat menelan biaya yang sangat besar nah teman-teman coba lihat apa yang kami beli ini tempat dudukan Alquran buat anakku Zoya yang terbuat dari kayu nah sebenarnya saya sangat senang membeli disini karena ketika anda membeli disini memang sedikit mahal dibanding toko muslim atau toko halal yang lain sebab disini ketika anda membeli artinya anda akan bernonasi untuk masjid Masya Allah ya oke selamat berlebaran Idul Fitri teman-teman semua teman-teman Queen Okuton mohon maaf lahir dan batin Minel Aizin Warf Aizin dari Queen Okuton di Amerika oke ya dadah